Orang-orang telah beriman kepada Allah, ittaqallah, coba kamu tingkatin itu taqwanya, dekatin Allahnya, anda pengen harta, yang punya harta itu Allah. Saya pernah kasih contoh, tiga orang pencuri itu, satu pimpinannya, dua trainer seniornya, yang pertama baru daftar, ini maling baru, pengen nyuri motor. Yang baru praktek itu diamatin sama trainer sama bos dari jauh, ya kecepatan cuma sedetik, dia sampai tiga detik belum selesai, tiga detik, susah nih bos, sabar, terusin, sabar anda bayangin. Jadi ada orang maksiat saja sabar sekarang, nonton bola, sabar malam. Nonton bola itu bisa sabar anda bayangkan, bahkan pejudi nunggu monee terakhir, sabar. Sabar aja dulu, ntar bagian terakhir, injury time, anda bayangin, kenapa anda yang tahajud tidak sabar? Kenapa anda yang puasa tidak sabar? Kenapa anda menghafal Quran tidak sabar? Sabar kawan, sabar. Karena memang dunia ini tempat capek, ntar di akhirat istirahatnya. Di alam kubur istirahat. Sampai tidak ada orang bisa bangunkan lagi. Istirahat, silakan yang lama istirahat. Bahkan bangun demi Allah saya kabarkan. Istirahat yang panjang, sekarang tidak apa-apa, capek juga. Lagi tidur, bangunin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya bangun. Bangun aja dulu. Bangun dulu aja. Ya isya, maghrib, capek, tiduran, dibangunin. Bangun aja dulu, bangun. Ntar ada saatnya, tidak bangun lagi. Di situ silakan istirahat yang panjang. Ya kalau pengen cepat-cepat, silakan. Cuma tidak bisa milih. Saya itu sampaikan ini penting, supaya kita bisa mengukur. Kita ini benar tidak berislam sampai dengan malam ini. Benar tidak mengamalkan Al-Quran. Benar tidak kembali pada Al-Quran. Jangan-jangan Al-Quran minta kita ke timur, kita tanya ke barat. Kata Al-Quran, John jangan gosip. Ente gosip. Sayang, enggak Ustaz. Bagus, enggak seperti itu. Itu tuh ibu yang itu tuh. Ya sama aja. Jelas ya? Taqi, itu satu orang. Wa kana taqiyya. Kalau banyak, muttaqin. Dhalikal kitabula rayba fi hudan lil muttaqin. Muttaqin, itu cirinya ibadah. Al-lazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna s-salah. Wa mimma razaqnahum yun ziqon. Infaq ibadah. Salat ibadah. Nah, rumus ibadah itu. Itu ibadah bagian dari taqwa. Taqwa itu rahasianya diantaranya dalam Al-Quran. Itu wasilah. Untuk memohon kepada Allah. Agar mengabulkan apa yang kita mohonkan. Itu rumus. Tadi rumusnya di Al-Ma'idah. Ayat ke-35. Hei orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Ittaqullah. Coba kamu tingkatin itu taqwanya. Dekatin Allahnya. Anda pengen harta. Yang punya harta itu Allah. Karena itu disebut Al-Razza. Kenapa anda tidak dekati Allah yang punya harta itu? Anda pengen ilmu. Yang punya ilmu Allah. Al-Adhim. Kenapa tidak anda dekati Allahnya yang punya ilmu? Kan rumusnya begitu. Orang yang punya, kita dekati. Supaya dapat bagian dari apa yang ia punya. Allah punya segalanya. Dekati pemiliknya. Supaya ia membuka kepada anda segala pintu kemudahan dia. Bagaimana jalan mendekat kepada Allah? Ittaqullah. Tingkatkan taqwa ibadah. Makanya orang dulu itu, banyak yang ibadah. Pas ke ibadah, dia memohon kepada Allah. Bahkan saat sedang ibadah, minta. Itu Nabi Zakaria kan punya anak Yahya. Minta dalam ibadah. Belum selesai ibadah, sudah dikabul. Quran surah ke? Berapa? Tiga. Ayat ke? 38. Minta keturunan dalam sholat. Anda bayangkan. Ya Allah, mereka berkata, aku tidak mungkin punya keturunan. Karena mereka melihat istriku punya keterbatasan. Secara klinis, dia sudah menopos. Secara memis, dia diponis mandul. Kata manusia, dia tidak mungkin. Tapi hamba percaya, engkau pemberi yang tak punya batas. Sifat Allah namanya wahab. Pemberi tanpa batas. Minta dengan amr, ditolab. Memohon. Habli. Mohon ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sifatmu yang tak punya batas. Dari sisimu saja. Saya percaya kepadamu orang lain setengah saya dengar, ya Allah. Itu rumus dari Quran. Kalau ada orang menghukumi anda dengan sesuatu terbatas. Ini sudah tidak bisa, Pak. Ini tidak mungkin, Pak. Ini mustahil, Bu. Kalau ada kalimat itu, itu tanda pertama dari Allah. Tinggalkan pendapat manusia. Segera cari amalan mendekat kepada Allah. Karena Allah memberi kabar gembira. Ingin mengabulkan langsung kepada anda tanpa perang para manusia. Itu cara bacanya. Cuma, mesti yakin. Karena kaidahnya dibuat dengan la raibafi. Kalau anda tidak yakin, sedikit saja ragu, tidak akan dapat. Mesti yakin. Full keyakinan dalam hati kita. Full keyakinan. Kalau sudah full, dapat. Makanya ketika Nabi Zakaria memohon dengan penuh keyakinan dalam solatnya. Inna kasami'un du'a. Engkau pasti pakai inna itu. Inna itu kan kalau di ilmu nahu kita ngaji. Inna harfu nasbin watauqidin. Tansibul isma watarfa'ul khabara. Mabni'un alal fathih. La mahalalahu minal i'arabi. Paham? Tidak. Inna harfu nasbin watauqidin. Inna itu huruf yang menunjukkan makna nasab. Nasab itu kalau harakat, fathah harakatnya. Tapi di ilmu bahasa, nasab itu menancapkan sesuatu dengan kuat. Nasabah rajulu asahu alal ardi. Seorang menancapkan tongkatnya dengan kuat di tanah. Boom! Sehingga sulit untuk dicabut. Sulit, sulit, sulit. Nasabah namanya. Jadi kalau ada kalimat dibuka dengan inna, itu mesti tancapkan dalam hati kita dengan kuat. Jangan ragu. Makanya orang Arab kalau ingin meyakinkan sesuatu, pakai inna di depannya. Ya. Orang itu akan datang sore ini. Ah masa? Gimana? Inna hu ya'ti hadhal masa. Saya yakin dia akan datang sekarang. Ya. Uhibbuk. Aku mencintaimu sayang. Gombal. Ini uhibbuk ya inna. Sungguh inna, aku mencintaimu. Namanya inna misalnya. Inna, ini, ini, sungguh aku. Ini uhibbuk ya ummi. Saya mencintaimu ibu. Ini uhibbuk ya abi. Aku mencintaimu ayah. Fa'idha ehfadal Quran. Kalau engkau cinta denganku ya anakku, hafalkan Quran. Supaya engkau berikan mahkota padaku di hari kiamat. La'ahtadi bi-Ferarika walabi Lamborghini ka walabi Lamborghini ka walabi Lamborghini ka wa innani asyakku hubbanu ashtakku mahabbatinil husuda ta'jil Quran. Sungguh aku gak butuh dengan Ferrari mu. Sungguh aku tidak butuh dengan Lamborghini mu. Juga Lamborghini mu. Ya aku inginkan engkau berikan mahkota dengan tanganmu yang aku rawat sejak kecirmu di hari kiamat saat aku kembali kepada Rabb kita semua. Katakan itu. Dalam setiap mau tidurnya. Bisikan di telinganya. Sehingga itu terniang dalam benaknya dan masuk ke dalam jiwanya. Dan anda akan merasakan kebahagiaan tertinggi bahkan sejak ia menghatamkan Al-Quran-nya. Sebelum anda berpulang kepada pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud anda syukur. Betapa saya lihat, saya sering terharu. Kalau lihat anak-anak sedang karantina selesai, ibunya datang, bapaknya datang, semangat di support itu. Habis itu ada yang telpon, ada yang nangis, ada yang macam-macam. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat nanti. Apalagi di akhirat. Muliakan diri anda dengan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wamtahu ilaihi al-wasilah. Cari wasilah. Dengan taqwa. Ini saya sering dapatkan banyak kertas masuk. Mungkin ribuan kertas masuk itu. Masuk, 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 masuk. Masalah semua. Masalah semua. Jadi, ya saya ini memang objek masalah. Datang, datang, datang. Alhamdulillah, memang tugasnya begitu. Kalau tidak mau begitu, jangan diri ustad. Datang, cuma persoalannya. Anda ini kebanyakan, belum mendekat kepada Allah. Kuncinya kan sederhana. Dekat dulu Allahnya. Yakinkan pada diri kita. Salah satunya, dengan ibadah. Makanya ibadahnya maksimalkan. Begitu maksimal, pasca ibadah, doa. Biasakan berdoa. Nabi itu berdoa. Pasca solat itu berdoa. Doa. Habis zikir, doa. Kalau sedang gelisah, doa. Minimal sebut nama Allah. Kata Allah, fazkuruni. Quran surah kedua, ayat 152. Paling kanan sebelah bawah. Sebut aku. Sebut aja dulu. Siapa? Bagaimana aku menyebutmu? Ya Allah. Ditafsir di Quran surah 17, ayat 110. Kulir Allah. Paling singkat, sebut nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Coba biasakan nih. Saya juga sama mempraktikan. Guru-guru saya menyampaikan. Kalau sedang dibisikin pikiran buruk. Orang maksiat mau tobat. Ada pikiran-pikiran buruk. Dorongan-dorongan keburukan. Prasangka buruk. Ingin berbuat maksiat. Sebut dalam hati kita latihan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yalqahar, 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 Yalqahar. 181 kali. Nah itu zikir tuh. Ada ijazahnya tuh. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yalqahar, Yalqahar, Yalqahar. 181 kali. Bintang. Sampai zikir itu menguasai hati kita. Kalau sudah menguasai hati ini, maksiat akan keluar. Karena orang kalau sudah ingat dengan Allah, gak akan pernah ingat dengan maksiat. Orang kalau sudah ingat dengan Allah, maka yang buruk keluar. Ini kebanyakan orang yang membuat maksiat itu karena gak ingat Allah. Kalau koruptor ingat Allah, gak akan korupsi. Kalau pencuri ingat Allah, gak akan mencuri. Gak ada orang mencuri pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kutak infak nih. Supaya sah di masjid. Gak bisa. Semua pasti. Kalau ingat Allah itu mustahil. Kalau ingat itu berarti ingat dosa, ingat pahala. Kalau dosa, neraka. Pahala, surga. Dan surga terbesar. Maksudnya, pahala yang paling besar diberikan adalah ketika salah satunya. Di antara yang sekian banyak, pahala itu paling banyak ketika orang terdorong maksiat, kemudian dia menghentikan dan menjauhinya. Itu pahalanya banyak banget.